Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pertama-tama, marilah kita panjatkan ibu syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat Sehingga kita dapat bertemu kembali pada Ramadan tahun ini Dalam keadaan sehat wa alfiyat Kedua, salawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Ketiga, disini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Perintah berkuasa Bahwasanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Yang artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana? Atas kamu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa Allah SWT mewajibkan bagi orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah kuasa Ramadan Sebagai ibadah mahadah yang sifatnya langsung antara seorang hamba dengan kholik Keberadaannya ibadah kuasa Ramadan menjadi suatu kewajiban Seperti yang tertulis di Surat Al-Baqarah ayat 183 Lebih jauh dari itu, kuasa dapat memberikan nilai tambah dan pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat Dengan kuasa, manusia dapat mengendalikan nafsu seperti makan dan minum dan sebagainya Pelaksanaan ibadah kuasa dalam Al-Baqarah ayat 183 Bila dilihat dari sudut, maka dapat melatih manusia untuk hidup disipin Perintah kuasa Ramadan dalam Al-Baqarah ayat 183 Landasan pelaksanaan adalah karena panggilan iman Iman landasan utama, pelaksanaan kuasa, maka akan mampu melahirkan sifat terpuji Ibadah kuasa tergolong sebagai ibadah syirah atau rahasia Artinya, benar atau tidaknya seorang kuasa yang mengetahui secara pasti hanyalah diri sendiri dan Allah SWT Sehingga dapat dikatakan ibadah kuasa bagi seorang muslim dapat melatih diri untuk selalu berlaku jujur dan amanah Penutup kulturni Ramadan singkat ini Mengingatkan kita bahwa kuasa Ramadan hendaknya dilaksanakan dengan landasan keimanan, keikhlasan, dan penghayatan yang mendalam Sekian dari saya Kurang lebihnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih